Ada gak sih tips-tips yang mungkin bisa dikasih ke sobat-sobat netkom yang lagi nonton nih? Kalau kita mau mau sesuatu, mau eksistensi, kayaknya ini gue gak harus ikutin tren ini deh gitu. Karena gak tau gue gak cukup gitu. Oke, kalau tips dari saya sih membuat skala prioritas sih mas. Jadi mempelajari cara ilmu, cara membuat skala prioritas. Pastikan bahwa kebutuhan keluarga mu tuh nomor satu sudah terpenuhi dulu gitu. Karena di dalam skala prioritas biasanya kebutuhan keluarga yang ada di urutan nomor satu. Kedua, ketiga, kamu boleh pilih deh terserah apa. Tapi yang pasti buat lo skala prioritas dan kamu harus disiplin dengan skala prioritas itu. Skala prioritas itu bikinnya gampang kok cari yang paling urgent. Mana yang tidak urgent, mana yang bisa disingkirkan, mana yang tidak bisa disingkirkan, mana yang bisa didelegasikan, mana yang bisa ditunda. Kayak gitu. Jadi belajar membuat skala prioritas dan mungkin orang-orang yang ngantri kemarin juga ya. Tidak sama juga, mereka punya skala prioritas masing-masing. Kalau tadi saya sempat tanya, ya ikut ngantri juga ya. Saya tanya apa alasannya, dia bilang, dia mau mendapatkan experience-nya gitu. Experience-nya plus juga, kalaupun dalam barang itu, dia bisa pakai itu buat main sama anaknya. Artinya kan ini, buat dia sebenarnya bukan kebutuhan primer, tapi kebutuhan primernya dia sudah tercukupi. Misalnya, korela antri demi dapat experience-nya. Itu alasan satu orang. Alasan yang lain, mungkin aja dia mau mendapatkan barang itu untuk dijual lagi. Jadi ada alasan ekonomi. Nah, jadi bukan sekedar FOMO, tapi ada experience, ada ekonomi buat dijual lagi gitu. Karena limited edition misalnya. Tapi yang pasti, agar tidak terjerat misalnya ke FOMO, sampai mengorbatkan, apa namanya, kemampuan kita, ya tadi balik lagi, buat skala prioritas gitu. Jangan sampai kamu udah FOMO, boneka labu-boya harganya ke kalian, tapi anak kamu di rumah, pembersihnya belum diberikan. Abis gitu kan. Itu yang salah. Jadi, saya rasa dengan belajar skala prioritas, masing-masing kita akan tahu bagaimana alokasi keuangan kita yang sesuai dengan kebutuhan.